Setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Merangin memutuskan mencoret nama Fauzi Yusuf dari daftar caleg tetap atau DCT. Kini pihak Fauzi Yusuf resmi melaporkan keputusan KPU tersebut bawah selu Merangin. Fauzi Yusuf sudah memasukkan surat gugatan ke bawah selu Merangin tetanggal 15 Maret, di mana pihak yang tergugat adalah KPU Merangin. Kuasa hukum Fauzi Yusuf, Tony Irawanjaya mengatakan pencoretan nama kliennya yang dilakukan KPU Merangin dinilai tidak memenuhi unsur. Fauzi Yusuf juga berencana melakukan gugatan perdata terhadap KPU Merangin. Pasalnya keputusan KPU tersebut dinilai sangat merugikan Fauzi Yusuf. Kalau menurut kami, ini kan hak yang harus kami jalankan, karena ada upaya hukum yang harus kami jalankan tentang proses pencoretan itu. Karena kalau dilihat dari dasar-dasar hukum yang dijadikan dasar pencoretan itu, kita melihat ada kesalahan-kesalahan yang harus kita laporkan ke bawah selu Merangin.